Shalom, apa kabar adik-adik semua di hari minggu yang indah ini? Sehat? Oh, pasti Kak Tine. Oke, bagaimana? Selamat hari minggu mama, selamat hari minggu papa, selamat hari minggu opung, selamat hari minggu semua yang ikut ibadah bersama adik-adik Kak Tine. Bagaimana sekolahnya? Jempol. Luar biasa. Nah, kita akan memulai ibadah minggu ini. Tapi Kak Tine masih mengingatkan, karena Kak Tine lihat dari sini masih ada yang belum mempersiapkan alkitab. Alkitab. Yuk, kita ambil yuk alkitabnya, yuk. Dengan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, dari tempat ambil alkitab, langsung duduk. Setuju? Dekatin hitung ya, sampai tiga ya. Harus sudah kembali dengan membawa alkitab. Mulai, satu. Satu. Dua. Wah, kenceng banget. Terima kasih yang sudah sampai. Tiga. Adik-adik, sebelum kita mulai, boleh dibuka dulu alkitabnya. Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Perjanjian. Bagus. Baru. Yohanes 20. Ayat 19. Sampai 23. Kasih pembatas. Nanti pada saat firman, adik-adik sudah tinggal. Judulnya apa ya? Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tema kita, Damai Bersama Yesus. Yuk, tahan dulu ya. Kita sebelum mulai ibadah, kita sama-sama berdoa. Kita siap semuanya dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ala Bapak kami, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah melalui anakmu yang tunggal, juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari minggu yang indah ini, kami anak-anakmu, tak henti-hentinya bersujud kembali ke hadiratmu. Kami mempersiapkan diri, mau mengikuti ibadah. Turunlah roh kudusmu, Bapak, agar kami boleh mengikuti ibadah dengan tenang. Kami boleh mendengarkan firmanmu, dan mengerti, dan akan kami lakukan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, pada saat hari ini juga, kami ibadah masih dari rumah kami masing-masing. walaupun dari rumah masing-masing, kami tetap semangat dan suka cita. pada saat ini mungkin ada teman-teman kami, saudara-saudara kami, atau siapapun mereka masih terbaring lemah, karena sakit. Tuhan Yesus, tolonglah mereka, melalui obat, makanan, minuman, mereka akan sembuh. terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah kami. Tuhan berkati juga guru-guru kami, kami sekolah dari rumah masing-masing. Berilah kami tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kami. agar kami boleh menjadi anak yang pintar dan takut akan engkau. Bapak, berkati juga mama, papa, opung, ataupun saudara-saudara kami. Berikan kami kesehatan semua. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan semangat ya. Dari rumah masing-masing pasti kedengaran sampai sini. Kita memuji Tuhan, kita bersama-sama silakan berdiri dengan dengan gerak yang penuh semangat. Katini hidung, sampai tiga. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dengan sayangku Mau ikut Dengan kuasa Di saat badai bergelara Ku akan terbang bersamamu Bahwa kau Raja atas mesta Ku tenang sebab kau Allah ku Ku tenang sebab kau Allah ku Adik-adik yang di rumah Sekarang waktunya kita Masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan Tapi sebelum kita baca firman Tuhannya Kakak Eta mengajak adik-adik Untuk berdoa dulu Mari kita satukan pikiran dan hati kita Kita mau meminta tuntunan Tuntunan roh kudus dari Tuhan kita Sepanjang pembacaan firman kita nanti Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu dan datang kerajaanmu Bapak terima kasih untuk hari ini Kami boleh berkumpul disini Bersama dengan adik-adik kami Walaupun secara online Saat ini kami hendak Membaca firmanmu Mengerti akan arti firmanmu ini Dan kami memohon Tuntunan roh kudusmu Agar kami boleh memahami Apa yang hendak kau sampaikan Kepada adik-adik kami Dan juga kami memohon tuntunan Untuk kakak guru sekolah minggu Yang akan menyampaikan Agar apa yang disampaikan itu Seturut dan sesuai dengan firmanmu saja Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik Hari ini firman kita Diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 Kak Eta akan kasih kesempatan Kamu semuanya Satu menit saja Untuk menyiapkan alkitabnya Coba disiapkan alkitabnya Dan dibuka Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 Oke Sudah Nah hari ini tema kita adalah Damai bersama Yesus Kak Eta akan bacakan firmannya Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Ketika hari sudah malam Pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus Di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera Bagi kamu Dan sesudah berkata berdemikian Yang menunjukkan tangannya Dan lambungnya Kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita Ketika mereka melihat Tuhan Maka Kata Yesus sekali lagi Damai sejahtera Bagi kamu Sama seperti Bapak Mengutus Mengutus aku Demikian juga sekarang Aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diam Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa Orang tetap ada Dosanya tetap ada Amin Demikianlah firman Tuhan hari ini Nah adik-adik Kak Eta tadi bilang Tema kita hari ini adalah Damai bersama Yesus Kak Eta mau tanya sama adik-adik dulu Siapa Yang pernah mengalami masalah Sampai membuat Sampai membuat kamu Ketakutan Cemas Kehilangan harapan Ataupun stres Kak Eta percaya Semua pasti pernah mengalami masalah Yang membawa kita pada ketakutan Kecemasan Kehilangan harapan ya Kak Eta pernah loh Sepanjang hidup kita sebagai manusia Yang hidup di dunia ini Pasti kita akan punya masalah Gak pernah kita lepas dari masalah Nah tema hari ini Bercerita tentang Damai bersama Yesus adik-adik Di perikub kita dikatakan bahwa Murid-murid mengalami ketakutan Kenapa? Karena Mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi Jadi peristiwanya ini itu Masih sama Masih dalam satu waktu Ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena Karena disini dikatakan Pada malam harinya Jadi Murid-murid itu Sebelumnya adik-adik Karena mereka dikejar-kejar orang Yahudi Pada saat itu kan Mereka dicari-cari Karena mereka dianggap Adalah pengikut Yesus Yang menyebarkan ajaran sesat Yesus mengangkut-angkut sebagai Tuhan Itu dianggap sebagai ajaran sesat Ditambah lagi ketika Yesus bangkit Nah Para mahkamah agung Ahli Taurat dan Farisi itu Membuat berita Bahwa Yesus itu gak bangkit Mayatnya dicuri sama muridnya Tambah dicari lagi murid-muridnya Nah itu membuat satu ketakutan Bagi mereka Sehingga mereka berkumpul di satu ruangan Yang tertutup adik-adik Tapi adik-adik Sekali lagi Tuhan kita Yesus Kristus Membuat satu keajaiban Begitu pintu ditutup adik-adik Gak ada celah untuk masuk Tuhan kita bisa hadir di tengah-tengah mereka Itu satu lagi bukti bahwa Tuhan kita itu Tidak bisa dihalangi oleh apapun adik-adik Dia masuk Dia bertemu sama murid-muridnya Dan apa yang Tuhan Yesus katakan Damai beserta kamu Tuhan Yesus membawa damai kepada murid-muridnya adik-adik Tuhan Yesus memberikan rasa damai Sehingga murid-muridnya yang tadi ketakutan Murid-muridnya yang tadi yang cemas Perasaannya menjadi tenang Suka cita Tidak lagi takut Malah berubah Yang pesimis menjadi optimis adik-adik Nah Malah Tuhan Yesus lagi setelah mereka Memiliki rasa optimis Semangat suka cita Karena kehadiran Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengutus mereka adik-adik Untuk apa? Untuk memberitakan Tentang keselamatan dan pertobatan Di dalam dirinya Dan murid-murid menjadi lebih yakin lagi Padahal adik-adik sebenarnya Kalau dipikir-pikir Masalahnya kan belum selesai adik-adik Masih tetapnya mereka dicari-cari orang Ya kan? Tapi mereka tidak lagi takut Akan masalah yang mereka hadapi Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan damai kepada mereka Nah Sama seperti kita juga adik-adik Di dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti tadi kakak tanyakan Pernah nggak kalian merasakan ketakutan Dalam menghadapi masalah? Pasti pernah Kak Eta aja pernah? Gitu kan? Nah Tuhan kita itu memberikan damai adik-adik Tapi damai yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan berarti Kita tenang-tenang aja Kita tidak mengalami masalah Bukan Tapi damai yang diberikan Tuhan Yesus adalah Damai ketika kamu menghadapi masalahmu Kamu tidak menjadi panik Kamu tidak menjadi hilang harapan Tapi sebaliknya Kamu merasa optimis Oke, ada masalah di depan saya Tapi saya yakin Tuhan saya bersama saya Saya yakin saya bisa menghadapi masalah saya Kenapa? Karena Tuhan di samping saya Tuhan ganding tangan saya sekarang ini Damai yang seperti itulah yang dibawa oleh Yesus kita kepada kita adik-adik Tapi untuk sampai kepada damai yang seperti itu Kita juga harus Berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah Jadi bukan hanya tenang-tenang Kita harus juga tetap berserah dan berpasar kepada Tuhan Andalkan Tuhan dalam hidup kita Demikian adik-adik Ingat selalu bahwa damai bersama Tuhan Yesus Bukan berarti kamu tidak punya masalah Tapi artinya adalah Ketika masalah datang Kamu tetap merasakan damai Kamu tetap bisa merasakan optimis Bahwa Tuhan beserta kamu Di dalam setiap pergumulan hidupmu Terima kasih adik-adik Sekarang Kak Eta mengajak adik-adik Untuk memuji Tuhan Kita akan angkat satu pujian Kak Eta mengajak adik-adik bangkit berdiri Kita bernyanyi Kala ku cari damai Hanya ku dapat dalam Yesus Kala ku cari ketenangan Hanya ku temui di dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Bersama dia Bersama dia Hatiku damai Walau dalam lembah kekelaman Bersama dia Hatiku tenang Walau hidup Penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Danya Yesus Hanya Yesus Hanya Yesus Jawaban hidupku Bersama dia Serai Hanya Yesus Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Nah adik-adik tadi kita sudah belajar firman Tuhan Melalui cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Eta Nah semoga firman Tuhan yang kita pelajari hari ini Boleh semakin menguatkan kita Semakin membuat kita dekat dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita Nah sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan Nah persembahannya dapat diberikan melalui Queries yang ada di layar HP adik-adik Atau juga bisa dititipkan kepada Papa Mama Untuk dibawa ke gereja Dan diserahkan kepada Majelis Jemaat Untuk Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan Nah sekarang kita akan menutup ibadah kita Yuk adik-adik kita mengambil sikap berdoa Kita akan berdoa yang dilanjutkan dengan doa Bapak kami Dan lagu Bapak Terima Kasih Yuk mari kita berdoa bersama Kita berdoa Terpujilah Engkau ya Tuhan Alah Bapak kami di dalam sorga Kami mengucap syukur Tuhan senantiasa Karena Engkau membawa kedamaian bagi hidup kami Engkau adalah jalan keluar dari segala persoalan dan pergumulan kami Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami Pada hari minggu ini Kami percaya Tuhan yang memimpin dan menuntun kami sepanjang ibadah ini Tuhan yang sama juga akan memimpin dan menuntun kami Dalam kehidupan kami setiap hari Mulai hari ini seterusnya dan selamanya Sehingga minggu depan Tuhan kami boleh datang kembali kepadamu Dengan hati yang penuh sukacita Untuk memuji dan menyembah namamu Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan kembali ke kehidupan kami Kami percaya Tuhan akan memimpin dan juga menyertai kami Dalam sekolah kami Dalam pekerjaan kami di rumah Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Yang sudah mengajar kami berdoa bersama Bapak kami yang ada di dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin Ibadah kita selesai Sampai jumpa minggu depan adik-adik Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa minggu depan adik-adik Terima kasih.